Pemirsa viral, libuan warga di kota Pekalongan berdesakan sambil berebut uang puluhan juta yang sengaja disebar oleh seorang pengusaha batik sebagai ungkapan syukur atas 40 hari kelahiran putranya. Pemilik hajat Romadon, warga Jalan Pelita Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Barat, mengaku sebelumnya sudah mendapat larangan dari pihak keamanan namun dirinya tetap nekat melaksanakan hajatnya karena sudah menjadi tradisi. Dalam menyebar uang sebanyak 35 juta rupiah, pihaknya dibantu oleh 20 orang karyawannya dan anggota bangser dalam pelaksanaan uang disebar dari 6 titik, 5 dari atap rumah dan 1 di bawah atau langsung disebar ke masa yang menyemut. Sementara itu, Kapolsek Pekalongan Selatan AKP Aris Trihaktono mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin penyelenggaraan syukuran. Bahkan sebelumnya bersama dengan pihak kelurahan sudah mendatangi yang bersangkutan untuk mengurungkan niatnya, namun yang bersangkutan menolak. Untuk mengantisipasi hal yang diinginkan, pihaknya membubarkan acara tersebut saat diketahui sejumlah warga yang berebut uang pingsan dan harus dievakuasi ke puskesmas terdekat. Sementara itu, karena ada korban dalam acara tersebut, pihaknya tetap akan memproses hukum, meski yang bersangkutan sudah menandatangani surat pernyataan bersedia bertanggung jawab penuh bila terjadi musibah maupun kerusakan fasilitas umum. Kondisi korban semuanya sehat, empat orang, satu orang ibu-ibu dewasa, kemudian tiga anak-anak. Yang dua sudah diperbolehkan pulang untuk anak-anak ini. Untuk penajatan kasus ini masih dalam penanganan atau final? Untuk saya belajar penyelenggara akan kita minta keterangan dan kasusnya akan kita limbahkan ke saat reskrim. Terima kasih. Terima kasih.